Indomie, bentar bentar aku kalau ditanya tentang ditanya tentang teronton-teronton apa ditanya tentang itu gak, 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 gak tanya itu gak, gak ada kapal gini loh pertanyaan jadi gini saya, saya pengen mendoktrin Kak Indomie doktrin itu boleh diterima, boleh tidak begitu, yang penting kan didengarkan dulu gimana ini oke ya, kalau suamimu bisa mendoktrin kamu jadi ateis aku bisa dong mendoktrin kamu jadi teis jadi gini Kak, Anda kan sebagai orang yang, bentar ya yang lain saya kasih kesempatan jadi gini sebagai orang yang berakal kita ini kan meyakini hukum sebab-akibat ya kan kalau ada akibat, itu pasti ada sebab gak mungkin ada akibat, gak ada sebab betul ya Kak ya, apapun itu sebabnya jadi misalkan begini nih kalau alam semesta ini kita anggap kibat karena kalau menurut ilmu pengetahuan dia ini dulunya kan ada ledakan besar ya kan terus terciptalah alam semesta ini minimal Anda sebagai ateis gak percaya agama gak percaya Tuhan percaya ilmu pengetahuan kan percaya tentang sains apa itu Big Bang apa itu ledakan besar misalkan saya punya dinamit ini Kak saya taruh di dalam tanah kemudian dinamit itu meledak setelah ledakan itu muncul rumah disitu setelah meledak itu muncul rumah saya kesana saya lihat rumahnya nyata ya saya juga lihat desain rumahnya yang kamarnya berapa letak kamar mandi dimana atapnya begini bahan bakunya seperti ini kira-kira menurut kamu mungkin gak rumah itu muncul begitu saja setelah ledakan itu tanpa dibuat oleh orang lain gini Pak gak mungkin atau tidak mungkin dulu mungkin atau tidak mungkin itu dulu itu dulu itu dulu mungkin atau tidak mungkin gini gini saya Anda capek bicara saya capek mendengar nanti jawabannya pun saya asli gak sedikit kok kami juga capek mendengarnya nanti dulu silahkan Bang jadi gini ini Pak Indomie kalau mau mendokterin saya pertanyaan saya percaya gak Anda rumah itu muncul begitu saja tanpa ada yang desain tanpa ada yang buat itu dulu itu dulu Anda boleh ngomong apa saja terserah jawab kok tidak persenulih gimana itu kan pertanyaan sederhana masa Anda gak bisa memikir sebagai orang yang berpikir dengerin Pak Raka dengerin Pak Raka kalau Anda mau mendokterin saya mendokterinnya itu lewat ini Bang Munir atau Bang Munir atau Bang Satwira itu kena itu kena maksudnya gini sampaikan kebaikan-kebaikan yang ada di Islam kelebihan-kelebihan di Islam percuma kalau mendokterin saya itu kan namanya lagi ada sebentar Anda itu sebagai orang yang menerima itu tuh gak ada manfaatnya teramah agama atau berposisi sebagai orang yang tidak percaya Tuhan lho bakal tidak ngomong manfaat saya bertanya ke kamu sebagai orang yang gak percaya Tuhan lupakan soal manfaat itu lupakan lupakan soal manfaat karena saya tidak menanyakan apa manfaat ini Baraka si manusia indomie ini Tuhannya duit jadi susah kita mau pakai teori Big Bang mau pakai teori dari curang alat susila itu tidak bermasalah Tuhan kamu duit Tuhan kamu mobil Tuhan kamu rumah tidak ada pengaruh dia ini paraka paraka kalau mau mendokterin dia itu gini kalau suami kamu kalau kamu suami kamu kasih duit kamu seribu saya akan kasih kamu 50 ribu begitu baru masuk akal dia karena ini itu masuk itu masuk itu masuk yang kedua saya kan disini tamu disini kan saya tamu saya sebagai tamu sebagai tamu sebagai tamu yang beradab saya kan mendengarkan apa postnya kan gitu kenapa kenapa saya sering kenapa saya sering betul Kak Indomie kenapa saya sering dengarkan perkataan bangunir ya kan gini loh Kak Indomie saya tidak tidak masuk ke dalam merana apa yang kita tidak masuk ke merana pak raka saya keyakinan Kak Indomie saya tidak masuk ke keyakinanmu disini saya itu berbahagia saya itu samu Pak Raka saya itu samu denger dulu Pak Raka denger dulu manusia Indomie denger dulu manusia Indomie ini adalah kawan koko-koko jadi Tuhan itu duit mau kayak gimana pun gak kedenger dia dia bilang dia punya punya Indomie saya gak paham iya paham saya mengerti soal itu tetapi kan gak ada masalah mau Tuhannya duit mau Tuhannya mobil mau Tuhannya rumah terserah yang penting pertanyaan saya ini bisa dijawab atau tidak secara akal sehat itu doang kita gak masuk kerana keyakinan dia itu hak asasi dia mau meyakini kaleng merupuk itu Tuhan misalkan duit dolar itu Tuhan itu terserah dia tetapi ketika kita diskusikan bisa ada tanya-jawab Pak disitu ada sesuatu yang bisa kita ungkapkan mendapatkan jawabannya tanpa tanpa harus dia merubah kayak izinannya kan gak bisa menjawab menurut Anda ketika saya pasang dinamit kemudian meledak dinamit itu setelah itu di dalam bekas ledakan itu tiba-tiba muncul sosok rumah disitu apakah Anda percaya rumah itu muncul begitu saja tanpa ada yang mendesain tanpa ada yang menciptakan cuma itu doang Anda gak perlu kemana-mana gak perlu ngomong apa gunanya saya percaya rumah apa gunanya ini kan bukan itu pertanyaan saya sebagai tamu yang saya naikkan disini saya mau berdiskusi dengan Anda dan Anda jawab pertanyaan itu dengan akal sehat gitu loh paham ya oke silahkan jawabannya apa tidak peduli saya tidak peduli mau itu datang sendiri atau dibuat saya tidak peduli ya inilah jawaban orang yang ateis ya kita harus tunjukin dong room Anda itu room yang sportif profesional dalam berdiskusi Anda harus mengatakan saya tidak masuk kerana keimanan Pak pertanyaan saya hanya sebatas logika Anda untuk bicara seperti itu Anda itu seperti bocah jadinya kita memberikan hak semua orang untuk menjawab Pak termasuk Anda nanti saya bertanya misalkan begini Anda percaya enggak kalau Pak Forman saya bertanya kepada Anda yang seorang Kristen Anda percaya enggak singa itu makan rumput Anda percaya enggak itu enggak percaya mana ada singa makan rumput Yesaya pasal 65 ayat 25 kamu berani baca itu yang keras biar kita bisa ketawa bareng Anda berani kamu baca jangan membualan kamu di sini tanda-tanda misis itu Pak kalau dia sudah turun tanda-tandanya asing makan rumput makanya orang Yahudi enggak percaya Yesus Pak karena tanda-tanda itu enggak ada Anda tahu enggak Yesaya itu siapa Yesaya itu saya tidak tanya Yesaya saya tidak masuk karena keimananmu saya tanya akal sehat saja dengerin dengerin apaan tidak saya tidak masuk karena keimananmu saya tidak kamu percaya atau tidak bukan siapa yang nulis saya tidak peduli kamu percaya kaleng kerupuk itu Tuhan sandal jepit itu Tuhan saya tidak peduli yang saya tanya Anda percaya enggak kalau singa makan rumput secara akal sehat orang waras Anda percaya atau tidak jawab dulu tadi Anda bilang apa tadi jawabannya oke gak percaya sekarang aku tanya samamu kamu ada tulisannya singa makan rumput jerami serikalah makan jerami kamu kamu tanya itu cerita israeliat dan itu juga terdapat dalam midras saya itu bertanya ceritanya israeli cerita mesin cerita dongeng cerita yang kamu bilang cerita israeli tentang singa bersikalah itu 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 ditayangkan itu singa makan apa itu bisa membacakan itu biar dibaca dulu biar tidak fitnah dibaca dulu itu singa makan apa itu singa makan apa itu layarnya gedein host gedein itu kangen itu singa makan rumput bukan fitnah itu cerita israeliat cerita juga yang diceritakan di israel di dalam midras juga tertulis itu makanya sering-sering nonton atau masuk dalam komanya yahudi tanyakan itu ya benarkan juga itu itu dibacakan oleh para rabbi di dalam di di masalahnya kamu percaya enggak cerita itu maksudnya poinnya itu tadi percaya apa tidak gitu tadi parah kak gedein itu kan kita sering ya tambah dengan maling kundang apakah dipercaya itu kan enggak cerita siapa di Indonesia tentu tidak akan berbicara tentang maling kundang itu maling kundang maling kundang maling kundang di balik orang-orang yang tanya apakah israeliat bercerita orang-orang arimoh itu saya tanya juga itu gimana sih bapak nanti itu cerita sering-ceritakan oleh Nabi Muhammad disebut cerita israeliat cerita orang-orang israel zaman dulu sudah selesai contoh gini pak ya contoh Nabi Muhammad misalkan ya misalkan Nabi Muhammad hidup di Indonesia tentu dia akan bercerita tentang maling kundang karena itu cerita rakyat dari orang-orang ya jangan 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 nanti saya minta anda mengambilkan ayat bahwa cerita saya besarkan layarnya baru anda ngomong anda diam dulu anda diam dulu anda diam dulu yesaya pasal 65 ayat 25 ini ayatnya bunyinya singa makan robot pada sisi ra'idna mengatakan itu tidak mungkin tapi alkitabnya menulis itu bukan fitnah ada bukti tertulis sekarang kalau kamu mengatakan sesuatu tentang islam dimana ada ayat kur'an ada persen jadi singa coba tunjukkan kitab cuci dengan kitab cuci anda tunjukkan saya besarkan betul betul tidak ada itu itu cerita israelit yang diseritakan Nabi Muhammad bang bang sirait silahkan baca itu kitabnya cerita israelit itu bukan ceritakan Nabi Muhammad ada seorang raja iya sampe maling kudang segala tadi gak nyambung dari iya dari Indonesia kok disampaikan gak usah ngomong tunjukkan buktinya dulu tunjukkan buktinya itu ceritakan misalkan nabi Muhammad merungkat semuanya